Intro Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Nah teman-teman, kembali lagi di game Uru Toraman All Star Chronicle Di video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan di Extra Mode Dan sepertinya kita akan menggunakan squad yang berbeda lagi Dan thank you banget buat kalian yang sudah ngirimin squad yang kalian pengen gitu Tapi sepertinya di video kali ini belum bisa gue istilahnya, gue kabulkan ya teman-teman ya Karena di video kali ini kita akan melawan yang namanya ini GunQ Yang bertarungan ada di kota Dan kalau kita lihat ini story-nya adalah story dari Ultraman Agul teman-teman ya Waduh, Agul melawan GunQ Pas sih ya, karena GunQ itu kan musuhnya dari Ultraman Guy ya teman-teman Sedangkan Agul juga frenemis lah istilahnya, frenemis dari Guy ya Nah, dan yang dipakai ini cuma Agul seorang teman-teman ya Jadi kita akan duel antara Agul dengan si GunQ ini Bolanya pun ada di 1-2 disini Jadi akan sangat-sangat mudah sekali teman-teman ya Alright, alright, alright Wih, duel nih ya Agul melawan GunQ gitu Oke lah, kalau begitu gue akan mengambil yang biru dulu supaya menuhin SP gue disini Oke Sip Giliran GunQ jalan Hati-hati bosku Oke Ambil bola kuning Serang gak dapet Serang gak dapet juga ya Udah kita diem aja dulu disini ya Karena abis ini giliran kita lagi gitu Yang penting semua bola sudah diambil Oke Nice Kita kasih serangannya SP-nya paling gede disini Berarti Agul bakalan gue jalanin kesini Set, set, boom Mati langsung si GunQ Gak ada obat si Agul Uh, kasih saber-nya bung Just, 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 just Wadidaw, mantep bet Waduh Tebas, tebas, Gul Tebas Ih, mantep lo Gul Emang Gul The best lo Gul Agul, agul, agul Yes, yes Yoi Mati lo GunQ Ini episode kenapa dibikin singkat banget gitu ya stage kali ini Ternyata ada GunQ-nya lagi temen-temen Salah mengira gue Baiklah, kalau begitu kita akan terus menggunakan serangan Wah Makin banyak darahnya temen-temen Oke, oke, kalau begitu cara main lo Kita gunakan serangan yang kali ini Yoi Hop Dikosen saja Yoi Aduh, lupa gue darahnya masih ada banyak Sisa dikit loh ya Tidak apa-apa, tidak apa-apa Agul, agul jago, agul jago Ngalahin harus berkali-kali nih, yakin banget gue Kalau gitu gue bakalan jalan kesini Serangnya pakai pukulan aja ya Pakai pukulan aja Hmm Kayaknya ini harus kita iniin deh temen-temen Sampai si agul ini Color timer itu nyala Kemungkinan seperti itu Oke Summon lagi Nice Cakep lu Emang dah the best banget Oke Sabar Kali ini kita kasih Dan SP kita pun penuh-penuh-penuh lagi gitu temen-temen Kayaknya bakalan gue mau jalan-jalan deh ini Memang nih Nge-repotin si Gankyu Eh Gankyu Oke, gue bakalan jalan kesini dulu Gak apa-apa Supaya color timer itu yang di atas bar-nya berkurang gitu temen-temen Nah Gue bakalan kesini Kasih ini Set Ioi Abis Langsung Agul gitu loh Secondary ultra Tapi Rasa Primer Muncul lagi Kasih Gankyu Oh sudah Gue kira harus sampai Kalau timernya nyala Soalnya Beberapa kali kan Yang chronicle mode itu ada yang kayak gitu ya temen-temen Taktik kita apa S long Special kita juga S dong Yoi Battle ranknya juga pasti S Udah gitu aja Yombran Kalau gitu kita bakalan Melanjutkan lagi nih ya temen-temen Ke babak selanjutnya Yaitu Kan tadi kita lawan Gankyu Sekarang lawan Deadfacer nih temen-temen Dan sekarang pertarungannya adalah Di bulan Wadidaw Bulan atau asteroid Terserah kalian mau ngomong apa Wah ada King Joe Ini persukan robot nih kayaknya nih Deadfacer tadi robot King Joe juga robot Yoi Gak pape Gak pape Kita bakal pake si Agul lagi temen-temen ya Kita bakal pake Agul lagi Tapi disini dibantuin sama temennya Yaitu Gaia Squad Earth Defender Yoi Langsung aja kita main ke Gaya gue taro sini Bolanya ada Satu Dua Oke Dan Tiga Kalau gitu Agul bakalan kesini Supaya lebih deket Dan Gaia juga disitu aja Oke Langsung saja kita akan Memulai pertarungan ini temen-temen Gue pengen liat lawannya siapanya Angin-anginnya S-Killer nih Gue kalau ngeliat dari kakinya tuh Oke Oke Gue pengen liat dulu Oke Ace Killer Wah Pasukan robot temen-temen Gile Oke lah Agul bakalan ambil Ntar dulu Agul kesini aja Yang ngambil biar si Gaia Eh kan Agul itu keutamanya Mamang disini Ampun dah Bener-bener dah Oke tahan dulu Otak gue kenapa sih Kebiasaan banget Kalau lagi record tuh Karakter pertamanya kan si Agul Disini yang gue pilih gitu loh Imperizer Diem Dan King Joe Akan diem juga dia Oke bergerak ke tengah Mamang Agul kesini dulu Ambil Balak kuning Oke Gaia Kesini Sip Imperizer akan Berdiam diri Saja Ingat kata Riku Berdiam diri Saja Tidak akan ada gunanya Bos Sip Oke lah Kalau begitu Ini harus ambil bola biru Cepet-cepet nih Dibandingkan sama yang lain Harus hati-hati nih Kita nanti diambil duluan Sama musuh-musuh kita Disini Berbahaya Bos Masalahnya gitu Kalau bola hijau Gapapa diambil sama Gaia Soalnya kan bola hijau tuh Buat Menuhin color timer Yang di atas Oke Gaia bakal pas Ini terlebih dahulu Nanti Gaia akan gue pake Untuk memback Memback up Si Agul ya Oke Agul nyampe nih Sip Oke nyampe Good job Nice SP clan penuh semuanya Yoi Sip Imperizer Berdiam Disitu Imperizer Diam aja di keberatan badan kali Oke Nah Bolanya sudah diambil Sama Gaia Sip Penuh lagi Color timernya Nah Oke Battle Will Start Gue bakalan kesini Kasih paham dulu Si Agul Wah Darahnya tebel pak Darahnya tebel ternyata Gak pape Gak pape Squad art defender Tapi bertarungan di luar angkasa Gitu ya Ada ultraman yang bumi Tapi bertarungan di luar angkasa Keluar konteks Buat ini Keluar konteks Kalau yang tadi masih masuk ya Si Agul bertarungan di bumi Gitu Ini udah sama Gaia Tapi bertarungan di luar angkasa Gitu Keluar konteks Mohon maaf Gak pape Oke Disini kan musuh utamanya Deadfacer ya Temen-temen ya Oke Harusnya sih Darah Deadfacer yang paling tebel Karena yang Dia dijadiin Istilahnya thumbnailnya Gitu Oke Kasih lagi Nanti terakhirnya Bakalan gue pake pedangnya Nice Oke King Joe Dia gak bakal bisa nyerang gue Karena kehalang sama Deadfacer Oke Sip Bakalan gue serang Deadfacer pake pedang Wah Masih kurang Jatah serangnya sih Masih ada Gaia Oke Kita nanti Ngabisin Deadfacer Pake Gaia deh Swing Waduh Wah Swat 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 Suara pedangnya Agul tuh Hasbut gitu Mantap Oke Jangan mau kalah Gaia Jangan mau kalah Showtime-nya Gaia Belum keluar ini Bos Oke Sayang sih ya Sayang Oke Gaia bakal gue majuin kesini Dapet Wuuu Darahnya King Joe Nah Ini ada yang tau gak nih Nama serangan Ultraman Gaia Yang ini apa nih Comment di bawah Set Yoi Wuuu Sakit bos Gaia Supreme ini Bukan kaleng-kaleng Ultraman berotot Yoi Ya gue bakal diserang Sama si Deadfacer Ini emang Karena ini ada Wuuu Deadfacernya kesono dong Tapi diserang sama Gaia Nanti liat aja nih Oke Gue gak Gue gak mau tau Gue pengen nyerang Deadfacer disini Deadfacer lawan gue Oke lah Kalo begitu Ternyata kita harus Melawani King Joe Saja Oke kita tukeran Sama Gaia Sat Pake pecutannya Tukeran musuh Sama Gaia gitu Tadi kan yang kita lawan Adalah Pake Agul Deadfacer Terus Gaia ngelawannya King Joe Terus tukeran gitu Ceritanya Berbagi rasa Untuk selamanya Yoi Apa sih Ini mah Udah Gebukin aja Sama ototnya Si Supreme Buat kalian Yang bilang Di squad Ultraman biru Bang kenapa gak pake Kosmos aja Kosmosnya disini Gak bisa diubah temen-temen Cuma dia ada Cuma ada mode Eclipse doang Gak bisa diubah ke yang lain-lain Dan Ultraman Kenapa gak pake Ultraman 3 Ultraman 3 kan bukan warna biru Ultraman 3 kan Warnanya ungu Anda Anda coba Tes mata Itu Matanya masih bener atau enggak Takutnya Ngelet warna biru Jadi ungu Gitu kan Salah paham Pokoknya Ultraman 3 Itu warna ungu Dapet Gak dapet Yaudah Diem aja dulu Udah disini Gue gebugin dah Gue gebugin Bantuin aja sama si Gaya Kasih paham lagi Jepret Yoi Earth Defender Ricky bos Bukan kaleng-kaleng Imperizer Imperizer diem mulu Darahnya berapa Tadi gue lupa Wah Nge-defense Tapi darah lu Sisa segitu bos Mau ngapain Oke Agul bakal gue majuin aja Buat ke Imperizer Oke Sabar Kesini Dapet kah Gue pengen nyerang Imperizer Darahnya 5000 Tapi ya semoga Nggak ditahan lah Sama si Imperizer ini Jadi Satu Ultraman Ngelahinnya dua Gitu Si Ace Killer Dikalahinnya Bagaya aja Oke Imperizer Maju loh Imperizer ini Ibarat kata Dia itu Nggak bakalan Nyerang Kalau nggak kita serang duluan Kayak lebah Nggak bakalan ngusik kita Kalau nggak kita usik gitu Dia kan diem-diem aja Dari tadi tuh Pas kita serang Baru bergerak nih Oke Nah ini Gaya nih Teman-teman ya Oke Gue bakal pake serangan Terkuatnya Gaya nih Yang damage-nya Harusnya banyak Coba gue kesini Dulu Damage 1600 nih Kalau pake yang ini Damage-nya 1800 Yoi Lo liat Mantep Bet dah Squad pecutan Emang ya sih Apa namanya Si Gaya Dan juga Agul Ini Oke Karena Gaya Ngalahin Ace Killer Pake pecutan Agul kita pake pecutan juga Biar asik Yoi Eh bolanya udah gue ambil Semua kan ya Gue takutnya Ketinggalan satu Bolanya Gue cek dulu dah Bentar Paranoid gue teman-teman Oke Sudah ternyata Nice Kalau gitu Bentar dulu Salah pake ini pak Nah Berhasil Squad pasukan pelindung Bumi Earth Defender Yomran Lar Lawan ini Robot-robot Semu Oke 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 We did it We did it Oh ye Ye Berhasil Stage Clear Mantep kan Walaupun Ultraman Bumi Bertarungnya di luar Angkasa Dan tetep menang Taktik kita S Spesial kita S The best emang Eh salah Save Oke Nah gitu dong Wuh Mantep sekali Episode kali ini ya Kita memainkan Dua misi ya Mana satu misi tuh Pendek Bet pendek ya Oke ya teman-teman Jadi sampai disini dulu nih Gue bermain game Ultraman All Star Chronicle Nih ya teman-teman Jadi lumayan seru Karena kita memakai Ultraman Agul Dan juga Ultraman Gaya Disini squad Art Defender Oke Jadi sampai disini dulu Gue bermain Ultraman All Star Chronicle See ya in my next video Stay cool Keep calm Love and peace Terio Pow Sub indo by broth3rmax